Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Mohon maaf saya terlambat untuk menyampaikan materi Biasanya setiap hari Jumat itu saya kasih materi itu pagi-pagi banget gitu ya Subuh-subuh gitu bisa ya, saya sudah share materi Nah berhubung beberapa hari kemarin Kesibukan saya cukup padat Banyak sekali pekerjaan yang tidak bisa saya tundah Jadi ini saya baru bisa bikin tutorialnya sore hari ini Alhamdulillah ya Oke, baik Kali ini saya ucapkan dulu terima kasih banyak Untuk semua peserta yang sudah mengisi absen Nah kenapa sih perlu isi absen? Karena nanti setelah saya kasih tutorial kan Anda semua itu untuk praktek Nah saya harapkan untuk mau praktek ya Karena dengan Anda praktek Anda bisa mengetahui kemampuan Anda itu sampai di mana Begitu ya Apapun hasilnya Entah itu hasilnya kurang Ataupun sudah sempurna Dinikmati saja proses belajarnya Di mana nanti hasilnya itu semoga bisa bermanfaat Untuk sebagai salah satu trik promosi Untuk memperkenalkan produk Anda Begitu ya Oke Jadi dari absen itu nanti akan saya cek Misalkan Anda kirim tugas nih Tugasnya kan dikirim via JAPRI ke nomor saya Nah nanti saya akan cek Anda nomor absennya berapa Terus nama lengkapnya apa Nama lengkapnya siapa maksud saya Dari nama lengkap itu kan nanti saya copy paste Untuk dicantumkan di e-sertifikat Jadi yang nanti dapat sertifikat adalah yang mengerjakan tugas Setuju ya Biar mau praktek gitu intinya Oke langsung saja Saya tidak pakai lama-lama Jadi untuk materi kali ini Kita bikin sesuatu yang menyenangkan Yang fun Yang mengembirakan Atau yang Bikin apa ya Kita bisa ngasih refreshing Kepada Teman-teman kita Atau orang-orang yang kenal kita Atau dengan calon pembeli Atau dengan para pelanggan kita Nah kalau biasanya Sosial media kita itu isinya promosi Mulu gitu ya Atau curhatan Atau ghibah sana-sini Nah sekali-sekali kita kasih games Dimana games ini tuh Sering saya pakai Atau sering saya gunakan Dan cukup fun Bagi mereka yang Mengerjakan atau Memainkan games yang saya buat Begitu ya Jadi Nama gamesnya ini adalah Games tangkap Jadi menangkap Gambar Atau objek Yang isinya nanti Dari Gambar itu adalah Nanti diganti dengan Foto produk Anda Masing-masing Jadi kemarin kan Saya minta tuh Untuk Menyiapkan Satu foto produk Dengan backgroundnya Itu yang polos Begitu ya Karena nanti Backgroundnya itu Bisa kita tembelin Macem-macem Mau kasih background apa Begitu ya Nah Dari foto produk Anda Nanti Itu akan kita crop Ya Atau kita potong Kita tempel tuh Di tengah Nah nanti Dari foto produk Anda Atau barang Barang produk Anda Nah itu nanti kita Bikin permainan Jadi dibikin loncat Sana sini Nah nanti Orang lain Suruh untuk Sementara Ada bakso lewat Saya biasanya Kalau bikin tutorial Itu malam Gitu ya Suasana itu Sepi Sunyi Orang-orang pada tidur Gitu Berhubung saya Semalam itu Lembur pekerjaan lain Jadi Sore baru Bisa bikin tutorial Ada bakso lewat Sementara ya Oke Jadi Orang yang Akan Menggunakan Atau mempermainkan Bahasanya kok gak enak ya Yang menggunakan Games Anda Nah nanti Disuruh untuk Screenshot Ya Screenshot Atau tangkapan layar Untuk Mengepaskan Gambar Yang loncat-loncat tadi Di posisi tengah Begitu Permainannya Ya Itu akan sangat menarik sekali Dan itu Saya sering Pempraktekan tuh Mereka Akhirnya Ini Melakukan Screenshot Beneran Gitu Di SS lah Singkatanya kan SS ya Kemudian SS nya Dikirim ke saya Gitu Bilang Mbak Saya sudah berhasil loh Nangkap bukunya Ini kalau ini kan Saya pakai buku ya Buku sulam pita Saya berhasil loh Nangkap bukunya Ada hadiahnya enggak Nah Disitu Anda bisa Bikin games Yang berhadiah Gitu Kalau Anda yang Lagi promosi produk ya Misalkan Anda Meluncurkan produk baru Untuk memperkenalkan Salah satu triknya Bisa pakai Games ini Games tangkap-tangkap ini Dimana nanti Yang berhasil Misalkan Yang ikut permainannya Ada 10 orang tuh Ya 10 orang Sudah kirim screenshotnya Berhasil untuk menangkap Tapi hadiahnya cuma 3 Nah tinggal diacak saja Dari 10 orang ini Gitu Atau 3 orang tercepat Yang mengirimkan Screenshotnya Yang tepat Gambarnya di tengah Nanti dapat hadiah Gitu Hadiahnya bisa Produk Anda Atau hadiah hiburan Misalkan Pulsa 10 ribu Gitu Sudah senang loh Gitu Atau mungkin Hadiah voucher belanja Nah Biar produk Anda Juga bisa keluar Atau closing Ada vouchernya Misalkan Diskon 10% Atau voucher gratis Ongkir Nah Banyak sekali manfaat Dari game ini Yang bisa Anda Terapkan dalam Marketing Anda Atau dalam proses Penjualan produk Anda Begitu ya Salah satu Beberapa lah Tadi ya Sudah saya sebutkan Manfaat dari Kita bisa mampu Membuat game sendiri Gitu ya Oke Ini Kemarin sudah saya tunjukkan ya Waktu promosi ya Contoh gamesnya Nah Saya putarkan lagi dahulu Contoh gamesnya Ini durasinya cukup cepat Yaitu 10 detik saja Tapi nanti Waktu kita praktek Kita bikin durasinya Agak lama ya Sekitar 30 detik Kayaknya Lumayan deh Tidak terlalu lama Dan tidak terlalu cepat Ini saya putarkan dulu ya Nah oke Jadi seperti itu Gamesnya Nanti kita bikin durasi Yang lebih lama Yaitu 30 detik Dimana Nanti Barang yang bergerak-bergerak Ini diganti Dengan produk Anda Kemudian nanti Di bawahnya Kita kasih Keterangan Cara bermainan ya Cara bermainnya Misalkan Screenshot hasil tangkapan kamu Dan upload Di bawah Bisa Misalkan Anda Uploadnya Misalkan Di facebook Gitu kan Pesertanya bisa upload foto ya Atau misalkan Screenshot hasil tangkapan kamu Dan Kirim via whatsapp Nah itu boleh Atau Kirim via Inbox di facebook Boleh Gitu kan Kalau misalkan Anda Nggak mau ngasih hadiah Ya tinggal dikasih aja Kata-kata semangat Misalkan Pasti kamu yang paling jago Gitu Pasti kamu Yang Paling cepat Gitu Atau apa Gitu Kalau Anda misalkan Nggak mau ngasih hadiah Tapi kalau Anda Mau pakai strategi Kasih hadiah Beneran Nah Bisa ditambahin tuh Keterangannya di bawah Yang Tiga tercepat Atau siapa yang Bisa Gitu Nanti Diacak Dicari Diacak Pemenangnya Tiga pemenang Mendapat hadiah Apa Voca Apa Gitu Ya Oke Itu tadi contohnya Kita langsung praktek ya Boleh ya Oke Sebentar Saya buka dulu Nah Oke Ini sudah terkoneksi ya Dengan hp saya Oke Kita Download dulu Aplikasi Untuk Menghilangkan Background ya Nah Anda siapkan dulu Foto produknya Sebentar Saya kasih contoh ya Saya punya Nah ini Saya punya Foto produk Saya pakai Brose Kalau brush Kurang Kelihatan ya Saya pakai Sandal aja deh Atau yang ini aja Nah Saya pakai Produk yang ini Saja ya Nanti ya Nah Siapkan Siapkan satu Foto produk Anda Dengan background Polos ya Terserah warnanya Kalau bisa warna cerah Atau warna yang kontras Dengan warna produknya Misalkan Warna produk Anda Ngejreng gitu ya Kuning menyala Orange menyala Boleh tuh Dikasih background yang gelap Gitu Jadi kan kontras Jadi nanti bisa dipotong Atau Misalkan Produk Anda itu Warna-warni Seperti punya saya ini ya Ini kan sandal ya Sandal hias Dengan background Warna putih Nah Nanti kita hilangkan Warna putihnya ya Kita download dulu Aplikasinya Ada yang namanya Background Eraser Nah Caranya Kita buka Playstore Kita Ketik Background Eraser Nah Atau Anda mau pakai Aplikasi yang lainnya Boleh Yang penting Fungsinya adalah Untuk Menghapus background Nah Kalau kali ini Saya pakai Nah ini Penghapus latar belakang Atau background Eraser Nah Saya pakai yang ini Silahkan di install Atau Anda mau pakai Aplikasi lain Boleh Kalau sudah Saya buka ya Nah Kemudian kita Pilih Yang ini Load Of photo Nah Kemudian Saya cari Fotonya Mana yang Mau Dihapus Backgroundnya Sebentar Saya cari Di foto Nah Saya pilih Kamera Kemudian Kemudian Saya pilih Yang ini Nah Ini yang mau Saya hapus ya Kemudian Yang ini Dibiarkan saja Langsung Dipencet Yang ini Kanan atas Ada centang Down Nah 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 Kemudian kita Pilih auto Yang ini ya Gambar bintang ya Sebelahnya gunting itu Ada auto Nah Nah Kemudian Ini Ada Lingkaran Orange Kita pencet Kemudian kita Lihat posisi Ininya ya Apa sih ini Namanya ya Kalau bahasa Jawanya itu Keker gitu ya Buat ngeker Nah Ini pastikan Ini kita Pindah ke Kita pindahkan Arahnya ke Ini Ke bagian Background Ya Cara memindahkan Yang bagian Lingkaran Orange ini Kita pencet Nah Dia kan akan Bergeser ya Kita geser Ke Bagian Background Kita lepas Nah Dia akan Hilang Ini kan Masih ada Bekas-bekasnya ya Sama Kita geser aja Ke bagian Bekas-bekasnya Ini Nah Masih ada Sisa kecil-kecil ini Nah Kita bersihkan Nah Seperti ini Nah Dia akan Otomatis Hilang sendiri Nah Saya geser-geser Nah Ini karena Saya pakai Ini ya Background Bulu-bulu ya Jadinya Ini gak rapi Begitu Oke Ini harus saya Kerjakan dengan Manual Kalau ada Serabut-serabut Seperti ini Bisa pilih yang ini Manual Nah Ini ada Lingkaran ya Kita Geser Nah Dia akan Membersihkan Secara manual Yang bagian Kotor-kotor Nah Yang paling enak itu Kalau fotonya itu Backgroundnya Benar-benar Polos Jadi Jadi Sekali Dipencet Tutu Dia langsung Bersih Waduh Ini Kepotong Sedikit Ini Nah Gak apa-apa Oke Oke Saya Bersihkan dulu Yang bagian Kecil-kecil Ini Harus Pelan-pelan Ya Oke Nah Seperti ini Ya Ini Saya pakai Contoh Ya Gak Gak Gitu Rapi-rapi Gak Apa-apa Oke Nah Jadi Nanti Anda Untuk Milih Foto Benar-benar Dipilih Foto Yang ini Ya Backgroundnya Kalau bisa Jangan Kayak Saya Yang saya Kan Pakai Bulu-bulu Jadi Ya Eh Kok jelek Ya Ini Oke Jadi Ya Gini Gak Bisa Rapi Nah Di bagian Sini Ini Ada Yang Masih Kotor Nah Seperti ini Ini Harus Benar-benar Dirapikan Atau Dibersihkan Kalau Misalnya Anda Pertanyaan Gimana Cara Fotonya Yang Enak Anda Bisa Pakai Background Warna Putih Polos Pakai Kain Polos Atau Pakai Kertas Atau Pakai Kalender 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 Kan Besar Nah Bagian Belakang Itu Warna Putih Nah Itu Bisa Dipakai Buat Alas Oke Saya Anggap Ini Sudah Bersih Ini Kayaknya Sudah Bersih Tidak Ada Sisa Sisa Serabut Serabut Oke Ini Saya Anggap Sudah Bersih Segini Cukup Kita Ambil Bagian Objek Utamanya Ini Saya Pakai Sendal Kemudian Saya Pilih Don Yang Kanan Atas Ini Oke Kemudian Dipilih Lagi Save Ini Tidak perlu Di otak-atik Dibiarkan Gini Saja Kemudian Dipencet Save Yang Kanan Atas Oke Kemudian Kita Pencet Lagi Finish Ada Iklannya Karena Saya Pakai Free Tidak Berbayar Oke Foto Barang Yang Akan Dibikin Loncat-loncat Kita Sudah Punya Kita Masuk Ke Pits Art Dulu Ya Ini Pits Art Cara Download Bisa Tinggal Diketik Pits Art Nah Yang Ini Aplikasinya Pits Art Foto Editor Pembuat Colise Dan Editor Foto Kalau Mau Pakai Aplikasi Yang Lain Boleh Kita Buka Dulu Oh Ini Tadi Bekas Saya Ngedit Sebentar Nah Bagi Anda Pengguna Baru Nanti Akan Disuruh Login Dulu Login Bisa Pakai Akun Google Atau Pakai Akun Facebook Kalau Sudah Login Nanti Tampilannya Seperti Ini Nanti Gambarnya Ini Biasanya Acak Tidak Harus Seperti Ini Setiap HP Beda Beda Jadi Ini Kayak Berandanya Pits Up Kalau Di Facebook Itu Beranda Facebook Kita Jadi Tampilan Berandanya Setiap HP Berbeda Tapi Tapi Bagian 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 Bawah Ini Nah Disini Ada Lingkaran Ungu Dan Tombol Plus Nah Ini Silahkan Dipencet Kita Bikin Apanya Dulu Ya Oh iya Kita bikin Backgroundnya Dulu deh Silahkan Nanti Dipilih Backgroundnya Kalau Anda Punya Stock Background Anda Bisa Ambil Dari HP Anda Sendiri Dari Sini Semua Foto Nah Misalkan Anda Punya Koleksi Background Bisa Diambil Disitu Kalau Anda Tidak Punya Koleksi Background Nah Kita Bisa Ambil Background Yang Sudah Disediakan Oleh Pits Art Nah Ini Ada Foto Gratis Ini Ada Lihat Semua Nah Bisa Anda Pilih Kalau Anda Mau Pakai Background Nah Kalau Gambar Sandali Background Yang Bagus Ya Biar Kelihatan Sandalnya Sebentar Saya Cari Dulu Ya Oh Ini Saja Saya Pilih Yang Warna Ini Aja Nah Saya Pilih Yang Warna Ini Kayaknya Lebih Kalem Yang Bawah Yang Ini Bawah Ini Betul Saya Pilih Background Ini Nah Kita Pilih Resolusinya Kalau Anda Nanti Mau Di Upload Di Mana Kalau Mau Di Upload Di Youtube Ya Resolusinya Pakai Dengan Ini Ya Cara Motongnya Saya ulangi Lagi Ini Ada Alat Kemudian Potong Nah Ini Kita Pilih Resolusi Maaf Rasio Rasionya Mau Rasio Berapa Kalau Mau Di Upload Di Youtube Pakai 16 9 Kalau Mau Di Upload Di Nah Ini Ada Ini Persegi Untuk Kalau Mau Di Upload Di Instagram Mau Di Upload Di TikTok Di Cerita Mau Di Facebook Terserah Kita Pilih Yang Saya Pilih Yang Mana Saya Bingung Ini Yang Persegi Yang Kotak Bisa Di Upload Di Mana Saja Saya Pilih Persegi Nanti Prakteknya Anda Bebas Mau Rasio Yang Persegi Boleh 3 Banding 4 3 2 Atau 16 Banding 9 Terserah Sesuai Kebutuhan Anda Nah Ini Yang Saya Contohkan Saya Pakai Yang Persegi Kemudian Saya Centang Oke Background Sudah Jadi Saya Ambil Foto Sandalnya Dulu Caranya Pilih Yang Ini Tambah Foto Kemudian Saya Pilih Foto Sandal Ladi Yang Sudah Dihapus Background Ini Yang Background Putih Saya Pencet Kemudian Saya Klik Tambahkan Nah Pikirnya Hilang Ya Saya Perbesar Oh Ini Masih Ada Sisa 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 Dikit Ini Ini Sudah Saya Perbesar Saya Akan Crop Kesini Ya Biar Ini Ini Kayaknya Ada Cekungan Ada Kayak Bekas Saya Pilih Potong Nah Ini Saya Geser Saya Paskan Pas Di Sandalnya Saja Nah Begini ya Ini Masih ada Sisa Sisa Sedikit Sini Kurang Bersih Oke Saya Centang Nah Saya Perbesar Oh Jangan Terlalu Besar Nanti Kan Harus Ada Ruangan Untuk Loncat Loncat Ya Segini Ya Kalau Sudah Baru Kita Kasih Efek Nah Ini Ada Efek Efek Nah Kita Bisa Pilih Disini Ada Filter Sebentar Saya Mau Kasih Filter Yang Hitam Putih Gitu Ya Sebentar Saya Cari Dulu Filter Dimana Yang Hitam Putih Oke Ini Sketsa Eh Maaf Salah Salah Pencet Ada Artistik Oh Ini 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 Ada Pastel Nah Ini Ada Sketsa Dua Coba Saya Oke Ya Jadi Pilih Pilih Artistik Ini Ya Artistik Kemudian Pilih Sketsa Dua Jadi Kita Jadikan Warna Produknya Itu Hitam Putih Itu Ya Atau Anda Mau Pilih Sketsa Yang Lain Boleh Kok Ya Atau Pilih Pilih Benar Sketsa Atau Yang Agak Kartun Juga Boleh Atau Cat Air Boleh Bebas Ya Saya Pilih Yang Ini Aja Hitam Putih Ya Kalau Sudah Jadi Pilih Artistik Kemudian Pilih Sketsa Dua Atau Mau Pilih Yang Lain Boleh Bebas Ya Kalau Sudah Dipilih Centang Nah Ini Adalah Gambar Objek Ini Gambar Produknya Yang Nempel Dengan Background Oke Sekarang Kita Kasih Garis Tepi Nah Ini Ada Tepi Oke Dipencet Tepi Kita Mau Kasih Garis Apa Ini Karena Saya Tadi Menghapus Di Rapi Jadi Kayak Ada Serabut Serabut Sedikit Ini Oke Saya Kasih Garis Tepi Putih Aja Kemudian Saya Centang Nah Jadi Nanti Ceritanya Ada Sandal Kalau Ini Kan Saya Pakai Sandal Atau Produk Anda Itu Yang Akan Lari Lari Kesana Kesini Jadi Nanti Pembeli Anda Atau Teman Anda Yang Mempermainkan Game Yang Anda Buat Nanti Disuruh Untuk Mengepaskan Sesuai Dengan Gambar Yang Ada Di Sini Yang Ada Di Tengah Begitu Ya Ceritanya Oke Kita Sudah Bikin Background Kita Sudah Bikin Gambar Yang Ada Di Tengah Ini Nanti Sebagai Acuan Atau Sebagai Patokan Nah Produknya Harus Nempel Sesuai Di Posisi Tengah Begitu Ya Kemudian Kita Centang Oke Kalau sudah Kita Simpan Oke Kita sudah Punya Gambar Background Terakhir Kita Edit Videonya Kita Pakai Kain Master Caranya Silahkan Diketik Kain Master Di Playstore Anda Nah Kemudian Tinggal Di Download Dan Dibuka Oke Caranya Yang pertama Kita Buat Baru Dulu Karena Tadi Gambar Saya Pakai Rasio 1 Banding 1 Maka Saya Akan Pilih Videonya 1 Banding 1 Berbeda Dengan Anda Tadi Kalau Anda Bikin Background Dengan Rasio 16 Banding 9 Maka Videonya Pakai Rasio 16 Banding 9 Jadi Untuk Rasio Videonya Silahkan Disesuaikan Dengan Rasio Background Yang Sudah Anda Buat Tadi Saya Tadi Pakai Satu Banding Satu Maka Saya Pilih Yang Ini Kemudian Saya Klik Berikutnya Nah Kemudian Saya Pilih Storage Anda Cari Dimana Letak Anda Menyimpan Bagernya Tadi Biasanya Akan Tersimpan Di Folder Pits Art Yang Ini Ya Nah Ini Ya Oke Ini Sudah Masih Background Kita Perpanjang Dulu Durasinya Sampai 30 Detik Ya Nah Cara Melihat Durasi Bisa Disini Atau Disini Ya Sampai 30 Detik Oke Ini Kebanyakan Saya Pendekan Lagi Nanti Durasinya Bebas Ya Tidak Harus Pas 30 Detik Gak Apa Anda Mau Yang Sangat Panjang Boleh Anda Mau Yang Pendek Juga Boleh Tapi Saya Sarankan Jangan Lebih Dari 30 Detik Ya Itu Kayaknya Terlalu Lama Oke Saya Pas Dulu Misalnya Kalau dari Kine Master Itu Ada Harus Dilebihkan 1 Detik Misalkan Anda Mau Dapat Durasi 30 Detik Maka Yang Anda Pasang Disini Adalah 30 1 Ya 30 1 Nanti Saat Disimpan Dia Akan Tersimpan Di 30 Detik Begitu Ciri khas Dari Kine Master Oke Ini Saya Sudah Pasang Durasi 30 Detik Ya Saya Kembali Saya Posisikan Ini Di Awal Kemudian Kita Centang Yang Kanan Atas Ini Kita Masukkan Gambarnya Kita Bikin Lapisan Bukan Yang Media Yang Lapisan Yang Ini Kemudian Dipilih Media Yang Ini Kita Cari Gambar Yang Tidak Ada Background Tadi Kalau Anda Pakai Aplikasi Eraser Nah Dia Akan Tersimpan Disini Nah Ini Saya Pencet Lagi Nah Ini Ada Ya Di Sebelah Sini Nah Ini Tinggal Anda Atur Besar Kecil Nah Nah Disamakan Dengan Yang Tadi Gambar Yang Tadi Nah Ini Terlalu Besar Ini Pas Di Dalam Ininya Nah Di Dalam Garis Itu Kan Tadi Ada Garis Putih Nah Biar Pas Oke Sepertinya Ini Sudah Pas Tapi Agak Miring Sebentar Saya Geser Oke Ini Adalah Posisi Yang Ini Ya Pas Di Tengah Nah Sudah Ini Kita Panjangkan Duru Durasinya Cara Memanjangkan Ini Dipencet Ada Garis Kuning Ini Tarik Saja Ke Belakang Nah Oke Jadi Selama 30 detik Ini Akan Terlihat Di Layar Gambar Sandal Yang Lapisan Depan Yang Bukan Hitam Putih Kalau Yang Di Background Kan Hitam Putih Ini Yang Warna Asli Oke Sekarang Ini Di Poin Penting Yaitu Bagaimana Caranya Sandal Ini Bisa Loncat Loncat Gitu Ya Nah Caranya Adalah Kita Kasih Animasi Caranya Adalah Nah Ini kan Tampilan Pertama Kan Ada Di Garis Depan Nah Posisi Pertama Itu Anda Mau Sandalnya Mau Taruh Dimana Anda Kasih Dulu Posisinya Jangan Langsung Di Tengah Ya Kalau Langsung Di Tengah Kan Nanti Orang Sekali Buka Di Paling Depan Sudah Dapet Di Tengah Nah Untuk Pertama Kali Kita Taruh Saya Mau Taruh Disini Sembunyi Atau Dipojokkan Paling Bawah Nanti Bebas Anda Mau Taruh Dimana Saya Mau Taruh Tampilan Pertama Ini Dipojokkan Bawah Kiri Sandalnya Nah Kita Kunci Dulu Agar Posisi Sandal Di Detik Kosong Detiknya Kosong Kosong Posisi Sandal Ada Di Kiri Bawah Kita Kunci Nah Kuncinya Pakai Yang Ini Ada Gambar Kunci Kita Pencet Satu Kali Nah Muncul Disini Ada Lingkaran Kecil Oke Kemudian Kita Geser Saya Ingin Nanti Itu kan Tadi Di Satu Detik Saya Mau Nanti Di Detik Kedua Ini Ada Kosong Dua Nah Detik Kedua Sandal Ini Dia Sudah Pindah Posisi Di Atas Misalkan Di Atas Tapi Dia Agak Miring Untuk Mengubah Miringnya Yang Ini Ada Miring Saya Miringkan Sedikit Kemudian Saya Geser Agak Ke Atas Nah Seperti Ini Sudah Saya Mau Posisinya Seperti Ini Kalau Sudah Pas Mau Posisinya Kayak Gini Ini Ada Kuncinya Nah Dia Langsung Otomatis Ada Kuncinya Sendiri Disini Oke Kemudian Kita Pindah Sorry Sorry Oke Kemudian Tadi Kalau Posisi Di Dua Sudah Ya Kita Pindah Dulu Di Posisi Detik Tadi Kan Kedua Ya Saya Mau Agak Jauh Dikit Detik Ke Empat Nah Detik Ke Empat Saya Mau Ini Ada Di Posisi Kanan Bawah Tapi Agak Di Ininya Kan Ya Diputer Kesini Nah Di Kanan Bawah Misalkan Nah Sudah Dia kan Otomatis Sudah Dikunci Ya Ini ada Lingkarannya Oke Kita Geser Lagi Detik Saya Mau Yang Agak Lama Lagi Detik Ketujuh Nah Jadi Ini Hanya Permainan Detik Keberapa Terus Posisinya Dimana Itu Saja Oke Detik Ketujuh Sudah Saya Pas Detik Ketujuh Kemudian Kita Geser Bendanya Atau Barangnya Saya Mau Di Kanan Atas Tapi Posisinya Saya Balik Dulu Ya Nah Bukta Gini Kebalik Nah Di Dia Sudah Ada Lingkarannya Ini Berarti Sudah Dikunci Oke Saya Geser Di Detik Ke Sepuluh Ini Ya Sepuluh Oke Detik Ke Sepuluh Ini Baru Nanti Posisinya Pas Misalkan Berarti Ini Harus Saya Rubah Dulu Posisinya Pas Di Tengah Nah Nanti Untuk Orang Yang Memakai Game Anda Di Saat Detik Ke Sepuluh Maka Dia Bisa Screenshot Posisi Pas Di Tengah Jadi Selama 30 Detik Ini Anda Harus Cari Memberikan Posisi Yang Pas Di Tengah Entah Itu Anda Kasih Posisi Pas Di Tengah Itu Satu Kali Dua Kali Atau Tiga Kali Itu Terserah Mau Ditaruh Di Detik Ke Berapa Nah Kalau Saya Taruh Di Detik Ke Sepuluh Oke Saya Geser Lagi Saya Mau Kasih Detik Ke Dua Posisinya Mau Saya Puter Lagi Miring Seperti Ini Tapi Agak Sembunyi Misalkan Begini Nah Kelihatan Sedikit Oke Kemudian Saya Geser Lagi Saya Geser Lagi Di Detik Ke 15 Misalkan Detik Bebas Saya Mau Geser Posisi Sandalnya Sebentar Oke Saya Mau Posisi Sandalnya Di Sebelah Sini Tapi Dia Kemiring Posisinya Nah Kelihatan Agak Kebawah Sedikit Misalkan Disini Gitu Oke Saya Geser Lagi Di Detik Agak Panjang Misalkan 20 Nah Saya Geser Ini Disini Tapi Dia Kebalik Nah Misalkan Gini Oke Di Tengah Tapi Dia Kebalik Oke Kemudian Saya Geser Lagi Di Detik Ke 22 22 Saya Kasih Geser Ke Bawah Dengan Miring Nah Misalkan Miring Gini Tapi Di Ini Di Pucuk Bawah Misalkan Gini Nah Nah Kemudian Di Detik Ke 24 Misalkan Saya Paskan Lagi Di Tengah Nah Jadi Ada Dua Kali Kunci Jawaban Ya Di Detik Ke 10 Sama Di Detik 24 Nah Kemudian Geser Lagi Saya Kasih Di Detik 25 Bentar Nah Detik 25 Saya Kasih Kesini Dih Kecuan Sini Tapi Dia Nah Serong Oke Kelihatan Sedikit Ini Kemudian Di detik Terakhir Oh Ini Masih Kurang Panjang Ya Saya Panjang Dulu Oh Dia Bergeser Semua Detikan Ya Kalau Dipanjang Oke Oke Detik Yang Terakhir Saya Taruh Di Nah Sama Di Di Sini Tapi Dia Posisinya Miring Di Tengah Tapi Miring Oke Ya Jadi Terserah Anda Mau Ngasih Kuncinya Berapa Kali Saya Play Saya Kasih Contoh Play Dari Depan Kalau Sudah Saya Centang Saya Play Dulu Nah Dia Agak Lambat Ya Karena Tadi Detikannya Itu Tidak Terlalu Mepet Berbeda Dengan Yang Ada Di Youtube Tadi Ya Kan Saya Puh Pepet Ini Agak Lambat Nah Seperti Ini Nah Ini Mudah Ini Berarti Cara Ininya Nangkapnya Karena Sangat Pelan Seperti Ini Kalau Misalkan Saya Mau Nambah Lagi Bisa Nggak Bisa Kok Bisa Kalau Mau Lebih Detikannya Lebih Mepet Biar Dia Gambarnya Lebih Cepet Sama Dipencet Ininya Ya Kuncinya Kemudian Anda Mau Geser Kemana Misalkan Tak Geser Kesini Nah Nah Yang kosong-kosong Ini Saya Tambahin Lagi Kuncinya Oke Biar Nanti Geraknya Agak Cepat Tadi Kayaknya Agak Lambat Nah Misalkan Kita taruh Sini Aja Nah Yang kosong-kosong Saya Tambahin Bebas Kemudian Seperti ini Kemudian Saya Taruh Sini Nah Ini ada Kosong Lumayan Panjang Ini Taruh Sini Kemudian Ini Saya Kasih Tiga Disini Kemudian Disini Dan Disini Nah Tinggal Geser-geser Saja Sebenarnya Ini Permainan Menggeser-geser Oke Sudah Kita Play Sudah Agak Cepat Ya Atau Kurang Cepat Lagi Nah Itu Ada Pas Bagian Berhentinya Pas Di Tengah Ini Ada Tengah Lagi Berarti Saya Ngasih Kunci Di Tengah Itu Dua Kali Tadi Entah Pada Detik Keberapa Nah Ini Ada Dua Kali Pada Detik Oh Ini Tadi Saya Geser Ada Pada Detik Kedua Puluh Tujuh Dan Keberapa Tadi Ada Kok Yang Di Tengah Nah Ini Pas Di Tengah Di Detik Ke 11 11 Dan 27 Jadi Saya Kasih Di Posisi Tengah Dua Kali Nanti Terserah Anda Mau Kasih Di Posisi Tengah Berapa Kali Jadi Posisi Tengah Itu Posisi Yang Harus Di Screenshot Atau Jawaban Yang Benar Gitu Ya Nah Begitu Oke Anda Masih Kurang Cepat Lagi Oke Saya Ulangi Lagi Ya Nah Disini Mencet Lagi Kuncinya Kemudian Digeser Nah Biar Semakin Cupet Nanti Hasilnya Mungkin Pusing Nanti Ini Yang Nangkep Ini Cepet Banget Sih Kan Gitu Tapi Sesuatu Permainan Yang Seru Gitu Anda Tinggal Geser Posisi Saja Nah Seperti Ini Oke Saya tinggal Nambah Nambahkan Saja Diarah Yang Berlawanan Nah Semakin Banyak Titiknya Semakin Dia Berdempetan Dia Akan Larinya Semakin Cepat Gitu Oke Kayaknya Cukup Oke Sudah Kita Play Oh Ini Masih Ada Yang Kosong Kosong Ini Saya Tambahin Nanti Dia Larinya Kenceng Karena Titik Titiknya Ini Semakin Berdempetan Nah Dia Larinya Akan Semakin Kenceng Kayaknya Cukup Oke Kita Play Nah Cepat Dibanding Yang Awal Tadi Kuncinya Adalah Di Titik Titik Semakin Titik Semakin Berdempetan Maka Larinya Sandal Ini Semakin Cepat Gitu Loncat Loncat Nah Seperti Oke Terakhir 30 detik Agar Permainan Ini Semakin Seru Animasi Sudah Ya Kita Kasih Suara Atau Backstone Nah Semakin Seru Agar Semakin Semangat Untuk Bermain Nah Kita Pilih Audionya Kita Pilih Audio Kemudian Nah Disini Nanti Untuk Anda Yang Baru Mendownload Aplikasikan Master Disini Biasanya Kosong Anda Bisa Pilih Audionya Di Toko Sebelah Sini Sebelah Tombol X Kanan Atas Nah Ini Dipencet Silahkan Dipilih Sesuai Selera Anda Ya Disini Banyak Sekali Jenre Musiknya Nah Ini Silahkan Dipilih Salah Satu Sebentar Untuk Mendengarkan Dahulu Dipencet Tombol Play Contoh Nah Seperti Kayaknya Kurang Ini Ini Enak Agak Seru Atau Yang Anak Nah Karena Ini Games Saya Pilih Coba Anak Anak Lucu Ini Juga Lucu Banyak Ini Anda Tinggal Dengerin Satu Per Satu Kayaknya Ambil Yang Genre Anak Anak Ini Kecak Buat Game Saya Pilih Yang Ini Aja Scanal Zer Nah Kalau Sudah Dipilih Undo Sudah Terinstall Saya Close Saya Cari Namanya Kalau Sudah Sudah Di Download Dia Tampil Disini Karena Saya Sudah Download Musik Yang Lumayan Banyak Makanya Disini Listnya Banyak Saya Harus Cari Dulu Namanya Tadi SC Nah Ini Ini Yang Saya Download Tadi Saya Klik Judul Pilih Yang Plus Ini Oke Dia Langsung Masuk Yang Warna Biru Ini Adalah Mush Oke Oke Maksudnya Lumayan Panjang Ini Jadi Tidak Usah Di Repeat Atau Di Ulang Oke Kita Play Kita Coba Di Para Kit D� Tidak 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 Hai nah seru ya sekarang kita tambahin teksnya ya kita masih tambahin teks sebagai petunjuk bagaimana memainkan game ini caranya diketik lapisan kemudian kita pilih teks nah kita kasih petunjuk misalkan eh tangkap sandal misalkan ini sandal brand Anda apa gitu ya namanya ya eh atau misalkan Anda produknya apa misalkan keripik gitu tangkap keripik apa gitu atau tangkap coklat apa kalau produknya coklat atau Anda produknya tas gitu ya tangkap pas merek apa gitu nah saya kasih nama sandal ini deh tangkap sandal ini Hai kemudian Hai atau gini aja dengan cara screen shot nah kirim hasil tangkapan tangkapan anda ke eh misalkan anda nyantumkan nomor telepon ya atau nyantumkan nomor sosial media boleh eh eh tiga pemenang beruntung mendapat pulsa misalkan 10.000 boleh ya ini keterangannya bebas sesuai kebutuhan anda kemudian klik pilih wah ini teksnya besar sekali saya kecilkan ya nah kemudian saya geser ke tengah oke oke segini aja cukup oke kemudian eh saya kasih di background di teksnya pilih warna latar kemudian ini di nyalakan ya enable nah ada background hitamnya ya kemudian latar belakang lebar penuh ini saya nyalakan dia penuh kemudian saya centang centang oke seperti ini kayaknya terlalu gede ya saya kecilkan sedikit deh nah seperti ini kayaknya masih bisa terbaca dengan baik oke saya taruh di atas ini boleh taruh di atas atau di bawah bebas ya oke kalau sudah ini saya tarik sampai ke belakang nah jadi selama 30 detik teksnya itu masih ada oke begini ya kita play lagi ya oke 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 nah seperti itu ya seru ya jadi anda bisa bikin permainan ini anda bisa upload di semua sosial media anda dan ajak mereka untuk bisa lebih mengenal produknya karena apa karena disini akan ditempel dengan produk anda anda penonton atau yang melihat akan mengingat nama brand anda atau bentuk kemasan produk anda warnanya atau model produknya nah ini adalah salah satu trik untuk menancapkan ingatan branding untuk membranding produk anda ke para konsumen anda atau calon pembelian anda dan ini adalah salah satu trik yang cukup efektif dan jitu gitu ya anda bikin saja permainan ini setiap mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali anda bagi-bagi hadiah pulsa atau voucher dan sebagainya nah game seperti ini sangat cocok buat media promosi anda oke oke ini sudah jadi ya sudah jadi cukup simpel sederhana tapi efektif untuk sebagai promosi cara menyimpannya adalah sebelah kanan atas ini ada panah ke atas kita pencet nah ini tampilan disini tidak perlu diotak-atik setiap hp itu resolusi dan laju bingkanya berbeda-beda ya ini tidak perlu diotak-atik biarkan saja apa adanya yang tampil di handphone anda tidak harus sama persis dengan punya saya ya karena setiap hp itu memiliki kemampuannya sendiri-sendiri gitu jadi saran saya dibiarkan saja kemudian diklik tombol simpan kita tunggu sebentar karena hanya 30 detik harusnya tidak lama jadi selama menunggu proses menyimpan atau proses rendering itu ditunggu saja dibiarkan jangan ditinggal untuk misalkan buka WhatsApp buka Facebook buka YouTube jangan ya nanti dia gagal menyimpan ditunggu saja sebentar oke hampir selesai oke selesai kita play ya atau misalkan ada pertanyaan nanti kesimpannya di mana kesimpannya di folder video anda misalkan mau ngecek nih nah anda cari saja nah ini video yang ini dipencet saja yang punya anda biasanya ada videonya kemudian anda cari yang paling atas sini ada ini yang hasilnya tadi ya kita play ya kita simak satu kali lagi saya coba screenshot deh bisa gak ya tadi ada deh bagian akhir gitu aduh telat telat saya screenshotnya nah seperti ini ya nanti dari hasil screenshotnya itu eh apa ya kegiatan yang cukup seru sih dari hasil screenshotnya tadi sementara saya tadi screenshot satu kali nah ini kan gak pas ya jadi nanti eh yang pakai game anda itu nanti apa ya kayak kesel sendiri gitu kayak gitu gimana sih kok gak ngepas waktu screenshot dia cepet banget larinya nah itu kan sesuatu permainan yang seru jadi nanti hasil screenshotnya buat mereka yang berhasil itu nanti bisa eh dikirim ke kontak anda atau ke sosial anda kalau misalkan ada hadiahnya itu pasti lebih seru lagi begitu ya oke saya rasa cukup deh untuk eh tutorial cara bikin gamesnya ya games tangkap tangkap sementara ini saya keluar dulu saya keluarkan dahulu sementara mana tadi oh ini oke saya keluarkan dahulu ini nah jadi bikin ada tugasnya ya jadi silahkan bikin gamesnya tangkap tangkap ini dengan durasi maksimal 30 detik silahkan pakai produk anda sendiri ya disini adalah waktunya anda untuk belajar untuk bikin salah satu media promosi yang cukup menyenangkan karena kita mengemasnya dalam bentuk games ya kelihatannya permainannya sepele tapi itu cukup untuk bisa membranding produk anda untuk bisa lebih diingat oleh calon pembeli anda atau para pelanggan anda gitu ya itu tugasnya nanti silahkan dikerjakan kemudian hasilnya kirim ke nomor saya ya sudah tahu nomor saya ya hmm sebentar saya catatkan biasanya di bagian akhir oh disini gak ada nomor saya nomor saya nomor saya bisa cek di grup ya hehehe di grup eh di bagian eh admin nah itu nomor saya ya nomor saya sentar saya carikan disini ini sopice 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 bayar langsung ditempat bentar biasanya disini ada nomor saya oh gak ada eh sentar saya taruh mana ya biasanya ada nomor saya itu oke deh saya catatkan saja ya ya biasanya saya kasih catatan tugasnya hari ini catatannya saya bacakan saja ya nah 0821 dia 122 5859 nah ini nomor saya jangan di upload di grup ya kalau di grup nanti membebankan hp peserta lain nah silahkan di japri saja eh videonya 30 detik itu saya rasa dengan eh kapasitas file yang tidak besar biasanya kecil cuma berapa MB gitu aja atau megabits ya nah kirim ke nomor saya jangan lupa disertakan nama lengkap ya lengkap sesuai KTP karena ini nanti akan saya copy paste dengan eh sertifikatnya jadi nanti yang ngirimkan juga saya kasih sertifikat silahkan ditulis nama lengkap sesuai KTP ya jangan sampai salah kalau mau pakai titel silahkan disertakan titelnya kemudian eh nama brand atau merek ya kemudian kota anda di kota mana begitu kemudian eh nomor apalagi ya ini kemarin oh kesan sorry kesan setelah mengikuti kelas online nah anda silahkan sebentar ya nah silahkan anda tulis kesannya setelah mengikuti kelas online ini bagaimana sih atau anda boleh curhat kok misalkan tadi saya ngeditnya itu ini ya eh kesulitan disini atau wah ngeditnya seru loh eh untuk bikin gambarnya itu bisa loncat loncat gitu ya ada yang pelan ada yang terlalu cepet nah itu gimana sih serunya anda belajar secara online dengan bikin game setangkap ini nah silahkan boleh curhat disini yang ponjang sekali nanti semuanya eh tugas yang masuk akan saya upload di website saya nah disitu juga akan saya juga akan membantu untuk mempromosikan produk anda begitu ya sampai kapan ini saya tunggu karena saya terlambat menyampaikan materi maka saya perpanjang ya saya perpanjang eh terakhir tugas eh diterima pada hari ini hari Jumat ya Sabtu minggu deh nggak apa-apa ya hari minggu nanti e-certifikat dibagikan pada hari Senin ya hari minggu ini ya sekarang hari tanggal 2 2 eh 2 4 5 berarti 5 Juli ya 2001 kemudian nanti sertifikat saya bagikan di 6 Juli 2001 oke cukup ya waktunya ya oke jadi silahkan kirim tugasnya di nomor saya yang ini eh kemudian jangan lupa dilengkapi nama lengkap CCKTP nama brand atau merek kemudian kota dan kesan setelah mengikuti kelas online nanti juga tugasnya terakhir saya tunggu sampai tanggal 5 hari minggu kemudian e-certifikat saya bagikan di hari Senin tanggal 6 Juli baik sekian dari saya semangat belajarnya saya tunggu tugasnya nanti materi hari Jumat berikutnya apa ya infonya nyusul ya nanti saya share di hari Selasa insya Allah nanti setiap hari Jumat akan saya share kelas online yang free tanpa berbayar gratis tapi ya itu tadi dengan syarat Anda mau untuk praktek mengerjakan tugasnya agar ya Anda bisa belajar dengan maksimal itu untuk Anda ini sebagai informasi saya juga ada banyak sekali macam kelas online yang berbayar kalau bedanya yang berbayar itu akan mendapat materi lebih lengkap lebih maksimal dan juga ada sertifikatnya juga untuk yang mengumpulkan tugas kemudian kalau materi kerajinan misalkan sulam pita dapat pola itu banyak banget ada sulam pita sulam benang kemudian ada materi kelas online untuk ini aksesoris nah itu akan belajar berbagai macam aksesoris ada yang dari barang percah kemudian nanti ada kelas baru bikin aksesoris dari tarisatin kemudian juga ada aksesoris dari tarikur atau megkrem nah keren ya kemudian untuk anda yang mau ikut sertifikasi atau GKOM dengan sertifikat BNSP nah nanti itu di bulan Agustus ada tiga skema yaitu skema kebirausahaan kemudian skema fasilitator pendidikan dan pelatihan UMKM untuk anda yang berprofesi sebagai trainer yang membutuhkan sertifikat untuk ngajar biasanya kalau ke dinas dimintain surat BNSP-nya atau skema sebagai fasilitator nah itu bisa nanti mendaftar ke saya kemudian ada satu lagi skema pendamping UMKM untuk anda yang biasanya bekerja mendampingin para UMKM untuk bikin bebas sih anda pendampingan tentang apa mungkin tentang produknya produksi promosi atau tentang perizinan dan sebagainya yang membutuhkan sertifikat BNSP dengan skema pendamping UMKM bisa menghubingi saya itu nanti semuanya dikaksanakan uji komnya mulai Agustus tapi untuk pendaftarannya bisa mulai bulan ini nah informasi lebih lengkap bisa langsung jawab di saya ya jadi Alhamdulillah saya bisa memfasilitasi anda semua mulai dari kelas yang free untuk anda yang ingin sekedar belajar untuk bisa nambah teman nambah pengalaman ilmu dan sebagainya nah bisa ikut yang free atau anda yang mau ikut serius untuk hasilnya nanti bisa langsung dipakai untuk dijual atau untuk dikembangkan lagi atau untuk dikombinasikan atau dikolaborasikan dengan produk anda yang sudah ada saya sarankan untuk bisa ikut kelas yang berbayar tapi ya begitu anda yang apa ya apa yang anda bayarkan sesuai dengan nanti apa yang anda dapatkan gitu ya ada harga ada kualitas jadi insya Allah harganya tidak terlalu mahal tapi anda mendapatkan banyak sekali kelebihan dari kelas online yang saya buat begitu baik terima kasih banyak mohon maaf jika ada salah kata semangat belajarnya saya tunggu tugasnya ya saya akhiri selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih